Intro Dunia Maya kembali geger dengan viralnya video pemukulan dua orang siswa yang dilakukan oleh Oknum Pengajar. Kasus kekerasan di lingkungan sekolah ini terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di kota Pangkapinang, Bangka Belitung. Dari video tersebut, Sang Guru dengan membabi buta memukuli satu orang siswa yang duduk di bangku. Bahkan seorang siswa yang berniat untuk meredam emosi Sang Guru pun terkena bogementah. Ironisnya tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan di dalam ruang kelas dan disaksikan oleh seluruh siswa yang hadir di dalam kelas tersebut. Kasus kekerasan yang diabadikan dalam video berdurasi 37 detik ini pun dengan cepat menyebar di media sosial. Pemukulan yang dilakukan oleh Oknum Guru Matematika ini bermula ketika korban dengan sengaja mengejek guru. Keisengan korban berakhir petaka. Kini kedua korban terbaring di rumah sakit lantaran mengalami luka yang cukup parah. Aksi tidak terpuji Oknum Guru ini menuai banyak kecaman di masyarakat. Seperti di Medan Sumatera Utara, warga menanggapi Oknum Guru tersebut harus diberikan tindakan tegas seperti pemecatan. Kalaupun dia salah, kan alangkah baiknya diberitahukan dengan cara yang bagus juga. Dengan tidak cara kekerasan seperti yang dia lakukan dalam video ini. Sebenarnya saya sangat kecewa ya terhadap Oknum Guru yang melakukan tindakan kekerasan seperti ini. Kalau sanksi saya rasa tergantung sekolah. Tapi kalau menurut saya setidaknya ini harus perlu dievaluasi lagi. Orang seperti ini, Oknum Guru yang melakukan kekerasan ini tidak layak sebenarnya diangkat lagi sebagai guru menurut saya. Hingga Senin pagi belum ada keterangan dari pihak sekolah mengenai kelanjutan proses hukum bagi sang guru. Pasalnya kedua orang tua siswa sudah melaporkan perbuatan Oknum Guru tersebut kepada pihak berwajib. Tim Reportasi.TV, Pangkat Pinang Bangka Belitung dan Medan Sumatera Utara.